Halo selamat sore jumpa lagi dengan saya nomor 12 penggel motor guys nah di sore hari ini kasusnya bit injeksi temen-temen jadi motor ini tuh tenaga nih nggak ada di bagian atas RPM atasnya itu ngempos kalau dari bawah tengah itu enak cuma pas tadi datang itu RPM bawahnya itu langsamnya agak sedikit tersendat-sendat nah di bagian injektornya ini tadi sudah saya infus throttle body udah saya bersihkan setelan angin juga sudah saya bersihkan ya terus di bagian sini di bagian apa di bagian top busi di bagian top busi ini top businya normal businya juga normal nah kurang lebih seperti ini Coba kita Nyalakan mesinnya sampai dengarkan ya atasnya itu nggak ada tenaga nih guys coba kalian perhatikan disini untuk di bagian skepnya ya disini ya skepnya sudah mentok sampai atas tapi ini tenaga nih nggak ada motornya jadi tenaga atasnya tuh hilang guys nah disini Coba kalian perhatikan ya ini ada kayak apa ya kayak penahan ya penahan skep skep itu skep apa skep katup kupu-kupu ya nanti ini kan bakalan nempel disini ya Coba kita analisa selamat menikmati ya nah di analisa jadi ketika mau mendekati atau pentokan sama dibagian sininya itu malah justru tenaganya itu ngempos guys ya jadi segini nih Coba kalian perhatikan nah disini nah segini ya nah segini segini tadi masih normal ketika mentok sampai pentokan nih ya ini kan mentokan bunyikan tik ini mentok ketika mentok tenaganya malah hilang jadi untuk rusakannya ada di bagian sini ada di bagian TPS ya untuk putaran angka paling atasnya itu hilang nah ini kalau misalkan kalian punya banyak uang sih ini TPS diganti guys tapi kalau misalkan lagi apa misalkan lagi gak ada dana ya kalian cukup gunakan ini apa selang bensin yang ya lumayan sedikit keras gitu lah nantinya ini diganjal agar si apa si itu nya itu gak mentok ya nah cara pengganjalannya itu tinggal kalian kaitkan disini guys ya ini nanti dimasukkan kesana itu pasti nempel gitu buah fungsi dari pengganjalan ini teman-teman ini berfungsi agar si bagian pentokannya itu biar enggak mentok sama bagian sini guys jadi diganjal ya soalnya kalau enggak diganjal itu mentok nempel sama yang dibagian sini itu tenaganya bakalan mempost karena untuk TPS nya sendiri ini dianggap paling tertinggi berarti udah nggak beres ya ini solusi untuk biaya paling ringan kayak gini coba kita tes apakah RPM atasnya itu masih ngempos apa enggak oke udah jos nggak perlu ganti TPS guys soalnya masih bisa di perbaiki kecuali kalau emang tidak bisa diperbaiki ya atau tidak bisa diakali baru TPS nya diganti kalau ini berarti ya lumayanlah uangnya bisa buat beli bakso atau es cendol ya guys ya kita matikan kita nyalakan lagi cek oke udah jos oke bro cukup sekian dulu untuk tutorial ringan nya ya tapi itu walaupun tutorial ringan itu tadi nyari ini ya lumayan di otak itu lumayan apa ya lumayan panas ya guys udah tak cari kesana kesini kesana kesini udah sampai di infus dibersihkan reset berkali-kali itu masih utuh ternyata penyakitnya ketemu disitu buat kalian-kalian ya bisa jadi referensi bisa jadi pengalaman barangkali kalian pas mengalami kendala yang sama nah itu solusinya oke guys jika video ini bermanfaat silahkan di like komen dan juga di subscribe silahkan di share biar teman-teman lainnya pada tau semua nih maturnumun terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati